Intro Halo, selamat datang kembali lagi tentang fungsi, persamaan, dan identitas dari Bapak Ketri jadi diketahui sin X menjadi 30 belajar di tahun 19-15 belajar sin X berada di antara rentan sama 390 dan yang ditanyakan adalah hukuman penguasaannya mari kita jawab kita akan masuk pada langkah yang pertama jadi pada langkah yang pertama berdasarkan fungsi 3 untuk sin maka rumus untuk sin X ketika sama dengan sin alpha, maka nilai X itu akan sama dengan alpha ditambah K dikali 360 atau nilai X itu akan sama dengan 180 min alpha ditambah K dikali 360 belajar ini adalah rumus sin yang akan kita gunakan untuk soal kali ini jadi pada soal 3 kali sin X min 30 belajar itu sama dengan sin 15 peningguan nilai X min 30 belajar itu akan sama dengan 15 ditambah K dikali 360 kemudian kedua sisi akan kita tambahkan dengan 30 jadi X min 30 ditambah 30 sama dengan 15 ditambah 30 ditambah 5 ditambah K dikali 360 sehingga Ruk ditambahkan sama dengan 45 ditambah K dikali 360 ini adalah perhitungan nilai X yang bersama jadi sin X min 30 beraget ditambah dengan sin 15 maka untuk X min 30 beraget itu akan sama dengan 180 dikurangi 15 ditambah K dikali 360 jadi X dikurangi 30 ditambah 30 kedua sisi kita tambahkan yang 30 ya jadi 165 ditambah 30 ditambah K ditambah K dikali 360 sehingga didapatkan X-nya itu adalah 195 beraget ditambah K dikali 360 ini adalah persamaan X yang kedua kemudian kita akan masuk pada langkah yang kedua untuk mencari nilai X-nya jadi berdasarkan persamaan satu itu sama dengan 45 ditambah K dikali 360 kemudian kita tuliskan untuk misalkan misal nilai K sama dengan 0 maka nilai X-nya itu akan sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 4 ditambah 0 dikali 360 derajat sehingga nilai X-nya itu adalah 45 derajat derajat ini adalah nilai X-nya menimit ini dari rangka yang diminta selanjutnya misal nilai K itu sama dengan 1 maka nilai X-nya itu adalah 45 derajat ditambah dikali dikali 360 derajat dan nilai X-nya adalah 405 derajat nah ini adalah nilai X yang tidak dimenuhi karena tadi diminta nilai X-nya itu berada pada rentang 0 hingga 360 selanjutnya berdasarkan persamaan 2 maka didapatkan nilai X disama dengan 195 derajat ditambahkan dikali 360 derajat kita misalkan nilai K itu sama dengan 0 maka X itu sama dengan 45 derajat ditambahkan 0 dikali 360 derajat didapatkan misalnya nilai X adalah 45 derajat ini adalah jawaban yang meneluhi ya karena sudutnya berada diantara 0 hingga 365 derajat yang kedua adalah misal nilai K itu sama dengan 1 maka nilai U itu akan sama dengan 45 ini 195 ya 195 sehingga hasilnya adalah 195 derajat jadi ini adalah jawaban yang tidak meneluhi karena lebih dari 360 ya jadi dapat kita simpulkan dari soal bahwa cintunan penyelesaian adalah 45 derajat dan 195 derajat jadi demikian adik-adik soal kali ini semoga bermanfaat terima kasih dan semoga lagi terima kasih Terima kasih telah menonton!